Intro Dengan bertempat di lobby di Fumas Mabes Polri Jakarta, Karopen Mas Divisi Umas Polri Brick Jenpol, Deddy Prasetil menerangkan pada media mengenai perkembangan kasus teroris kelompok JAD. Jelaskan bahwa para pelaku terindikasi menantikan hari penetapan pemenang pemilu 2019, di mana aksi-aksi masa tersebut nantinya akan menjadi momentum bagi kelompok teroris JAD untuk melakukan serangan bom. Bagi kelompok tersebut, serangan saat aksi masa turun ke jalan dapat memiliki dampak yang besar. Dan diduga sejauh ini para pelaku kelompok teroris juga memantau pergerakan masa yang memprotes hasil pemilu 2019. Kemudian kandang-kandang ini yang ketemu dari Densus dari hasil pengerpetan di rumah Tau Satu Tersangga kemarin, bahwa untuk kelompok JAD dikasih ini, dengan ambilnya adalah saudara PY ini, betul-betul sudah mampu memodifikasi jenis-jenis bom yang cukup modern. Selain menggunakan bahan-bahan kimia TATP, kemudian rangkaian-rangkaian switching-nya sudah dibuat, switching yang menurut, yang berhasil keterangannya, yang misalkan menurut yang misalkan-murutnya, apabila nanti terjadi demo dalam jumlah masa yang terbesar, di KPU, pada tanggung 2 yang akan datang, itu diprediksi sama dia akan ada jammer terhadap handphone. Jammer itu bisa dilakukan oleh beberapa pihak. Artinya bahwa handphone pada saat terjadinya demo, tentunya tidak bisa dioperasonalkan secara maksimal, sebagai switching bom. Oleh karena dia sudah memodifikasi switching bom-nya, dengan menggunakan Reuters seperti ini. Di Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!